Pernah sempet kejadian ngeliat tuyul Tuyul? Gimana itu ceritanya sampe kamu ngeliat sosok tuyul ini? Paling sampe sekarang inget pernah pas tidur di elus Di elus? Di elus kepalanya Kayak ada sosok gantung diri Jadi yang malam hari ini diundang dinaat bahasa testimisteri ada Zahra dari SMA Lab School UP Bandung Sekarang kelas berapa Zahra? Kelas 2 mau naik ke kelas 3 Berarti udah kelas 3 dong? Pas banget nih sekarang lagi liburan sekolah Pastinya anak-anak SMA ada yang baru bagi rapot juga Semoga nilainya pada bagus-bagus semuanya Hasilnya memuaskan pada naik kelas semua Amin Nah di Nightmare Side Testimisteri bulan Juni ini Karena spesial episodenya cerita hantu anak-anak sekolah Oke Zahra nih yang sekarang bakal cerita Zahra Ya Pengalaman serem apa yang pernah kamu alamin dan ini kapan dan dimana? Ini ceritanya di rumah ya Pas SD Iya Lupa sih kelas berapanya Intinya pas SD Jadi Kan tinggal Tinggal itu cuma bertiga Itu ada ibu Aku sama teman ibu Terus abis itu Itu di Bandung Di? Enggak di Bali Di Bali Oke berarti kamu pas SD di Bali Di Bali Oke Terus abis itu tuh ada dua kamar kan Di atas sama di bawah Di bawah itu kamar ibu aku sendiri Oke Terus abis itu Sebenernya Sebenernya banyak sih kejadian Kejadian Kejadiannya tuh gak satu dua tapi banyak Oke menarik Menarik Ini sorry Bali nya daerah mana? Di Denpasar di kota Oh di Denpasar nya justru ya Oke Berarti Di tengah-tengah kota gak deket ke pantai Gak deket ke hutan-hutan gak ya berarti ya Oke lanjut lanjut Terus abis itu sebenernya banyak kejadian juga Kayak misalkan kan itu tingkat ya Kadang suka ada suara naik turun tangga Terus abis itu channel TV tiba-tiba pindah Terus abis itu TV tiba-tiba mati nyala Terus AC tiba-tiba mati nyala juga Ada suara yang nangis Terus ada pernah sempet kejadian ngeliat tuyul Tuyul? Gimana itu ceritanya sampai kamu ngeliat sosok tuyul ini? Jadi ceritanya waktu itu kejadiannya pagi ya Pagi-pagi justru ya Pas mau siap-siap berangkat sekolah pagi Jadi ceritanya tuh aku tuh tidur di bawah di kamar ibu aku Bangun pagi mau ke atas mau siap-siap sekolah Jadi posisinya tuh kalo misalkan buka pintu kamar ibu tuh Di depan tuh langsung dapur Terus tangga ke atas sama di bawah tangga tuh ada kulkas besar di bawah tangga Jadi pas buka pintu kan kayak bener-bener baru bangun buka pintu Lihat ke kanan Bener-bener di depan kulkas Ada tuyul ngerungkuk gitu Terus punggungnya aja keliatan kayak tulang-tulang semua gitu kayak kurus banget Ternyata itu tuh bukan aku doang yang pernah ngeliat Sosok kayak tuyul itu Sebelumnya juga emang pernah ada ngeliat Terus ada kejadian juga kayak nabung Ibu tuh suka nabung kan di celengan gitu Nabungnya tuh ditaruh di dalam lemari Terus pas dibuka jumlah uangnya tuh gak sepadan sama yang suka dimasukin Oh ilang gitu ya Si sosok tuyul yang kamu lihat ini Sampai hari bisa bilang tuyul karena bentuknya botak gitu dikurus kecil Seperti anak kecil gitu Terus ngerungkuk juga keliatan punggungnya itu kayak kurus banget Kurus jadi tulang-tulangnya keliatan Iya bener gitu Dan itu sampai kehilangan uang ya Kehilangan uang Terus berarti banyak sosok atau ternyata yang sering bolak-balik ke tangga Kedengeran itu cuma sosok tuyul itu aja Enggak banyak banget Emang gimana ya rumahnya itu bangunan lama ya Jadi emang banyak penunggunya Bangunan lama dalam artian bentuknya kayak jaman-jaman Belanda gitu Atau memang si bangunan itu sudah ada dari lama Sudah ada dari lama Jadi itu tuh rumahnya tuh kontrakan gitu Emang sudah ada dari lama Terus posisinya Jadi si rumah itu, depan rumah itu tuh pasar Pasar gede dan belakang rumah itu sawah gede Oh Jadi ya banyak gitu Lagi, kamu tadi bilang banyak banget nih di rumah Selain sosok tuyul ini apa lagi memang? Yang paling sampai sekarang ingat Pernah pas tidur di elus Dia elus? Dia elus kepalanya Rambut kamu gini? Iya dia elus Jadi kayak tidur Dia tuh kayak di pangkuan gitu Tidur terus sambil elusin aku Jadi ceritain ya Ya boleh Jadi ceritanya Emang sebelum tidur Emang udah ngerasa Apa sih ada yang kejadian nih? Udah feeling-feeling ya? Feeling-feeling udah gak enak nih ya? Udah gak enak banget Terus abis itu ya Ah yaudahlah Karena udah kebiasaan kayak diganggu gitu Ah yaudah gak apa-apa lah Habis itu Sekitar jam 11 malem ya Di kamar mandi Pas pasan ventilasi kamar mandi itu belakangnya sawah besar kan Oke Terus abis itu Kayak ada suara Itu besi Dua besi Tapi digesek-gesek gitu Di kamar mandi Itu posisinya di kamar tuh aku sendiri Di bawah tuh cuma ada ibu Terus itu temennya ibu yang sekamar sama aku tuh Posisinya belum pulang kerja Oke Terus abis itu dari situ tuh kayak udah Aduh udah gak enak perasaan tuh Udah gak enak Terus abis itu tidur Tidur tuh udah masuk ke selimut gitu kan mukanya Biar Gak ngeliat Gak ngeliat apa-apa Bener gelap gitu Terus abis itu tiba-tiba Pas udah tidur Udah ngerasa setengah sadar Setengah gak sadar gitu loh Terus Pas agak melek Karena pas tidur Merem Ngerasa ada yang ngelus Ngelus Ngelusnya tuh Pelan Pelan Kayak bikin kita tuh Makin tidurnya tuh Makin Lelap Oke Nah ini yang kerasa sama kamu Pas dibelai Atau dielus itu Itu apa Jari-jari Tangan Kayak bener tangan dielus Oh Ada kuku gitu Enggak Tangan biasa aja ya Bener tangan Tangan biasa aja gini ya Oke Tapi Pas aku melek Karena setengah sadar ya Aku cuma lihat sosoknya tuh cewek Tapi gak lihat mukanya kayak gimana kayak gimana Nah Karena aku digitu-gituin makin lelap ya Aku gak neting gak mikir Hantu atau apa ya Paling mungkin temennya ibu udah pulang kerja Terus ya mungkin Gak tau tiba-tiba random gitu Ngelus-ngelusin Pas aku tidur Aku tuh ya udah Makin tidur ya Gak mau mikir Kemana-mana gitu Gak mau mikir Ini Apa Sosok apa gitu Gak Makin tidur Makin tidur Tidur Pas pagi aku bangun Udah ada Itu Temennya ibu aku Temennya ibu aku udah dateng Terus abis itu Ya aku nanya lah ya Buat Mas Di itu Semalam siapa gitu kan Apakah dateng apa enggak gitu ya Oke Pas aku tanya Karena aku manggilnya tante ya Gini Tante semalam Tante ngelusin aku ya pas tidur Terus pas dia jawab gini Enggak Tante baru pulang dari rumah temen tante Tante gak pulang katanya semalam Nginep di rumah temennya dia Oke Semalam Dia gak pulang dan Ya udah pasti ya Yang ngelusin itu Bukan tante Bukan Bukan siapa-siapa Dan aku juga Ceritakan ke ibu Terus kata ibu juga Enggak ke atas Hmm Jadi yaudah Semalaman itu Aku di kamar sendiri Tidur sendiri Enggak ada yang ke atas Enggak ada apa Dan Ya itu Sosok perempuan itu ya Jelas Kayak Sengah sadar kan Jadi kayak berbayang-bayang Perempuan Cuman mukanya gak jelas Rambutnya panjang Putih Oke Pakaian putih Oke Duduk gini Sambil ngelusin aku Gitu Lulusin Yang aku lihat Ya duduk ngelusin Oke Ada sosok tuyu Ada sosok tuyu Ada sosok ya Misalnya kita bilang perempuan Itu kuntilanak lah ya Iya Oke Ngelusin kamu gitu Sering gak ngelihat sosok si kunti ini Atau cuma sekali doang itu yang ngebelai Kalau sosok yang benar-benar ngelihat itu Itu doang Cuman Kalau misalkan suara nangis gitu Sering Sering nangis Bisa jadi itu dari sosok yang sama ya Karena di depan rumah Itu ada pohon mangga besar Besar banget di depan rumah Nah Kadang Disitu Suka suara nangis Jadi Jadi ini itu kontrakan Tapi Ada dua gitu Kiri kanan Tapi itu satu atap Cuman dibagi dua gitu Iya Jadi dua Ternyata Kan di sebelah kan tetangga Suka sharing-sharing gitu kan Soalnya Anaknya juga temen aku Masuk umuran lah ya Terus abis itu sharing-sharing Ternyata Bukan di rumah Aku aja Di rumah dia juga gitu Oh sama Dengar suara kakak-kakak Nangis Terus Kadang Kan jadi kamar ibu aku Temboknya gitu Kan karena rumahnya satu atap ya Cuman dibagi dua gitu Jadi sebelah temboknya itu Kamar ibunya dia juga Kadang suka dengar suara Tok-tok-tok-tok gitu Ngetokin tembok Oke Dari sebelah Oke Menarik Dua kejadian itu Lumayan Ekstrim ya Menurut kamu Karena kamu saat itu Masih kecil juga Iya Lihat tuyul Dibelai sama sosok itu Iya Gangguan yang Dirasain sama kamu aja Atau Sekeluarga Sekeluarga Termasuk ibu kamu ngalamin Iya Kalau ibu aku Malah pernah pas mandi Jadi itu tuh Kayak kaca apa Di kamar mandi itu ada kaca besar Pas mandi Jadi itu shower kan Terus abis itu Kayak ada pintunya lagi gitu Kamar mandinya Kelihatan pas ibu aku lagi ngaca Terus ada di belakang Kayak siapa gitu Kayak ngeliat Oh Kayak gitu Di kamar mandinya berarti ya Iya Kamar mandi Terus ibu aku juga kayak Pernah ngelakuin sesuatu hal Kayak Mecahin gelas Gelas di kamar mandi Tapi tanpa sadar Kayak langsung dipercaya Dibanting gitu Maksudnya dilempar Tas gitu Iya Tapi gak sadar Kayak tiba-tiba gitu Kenapa lempar gelas gitu Iya Wow Kamu berapa lama sih tinggal disitu Sampai akhirnya Pindah Berapa ya Udah lumayan lama sih SD Lulus masih disitu berarti Masih Kayaknya dua tahunan gitu Bisa kehitung Oh Dari situ baru pindah ke Bandung Enggak Pindah rumah lagi Oke Jadi SD kamu di Bali Dari sebelum SD Emang udah di Bali SD SMP di Bali Oh SD SMP di Bali SMA baru pindah ke Bandung Di lab school Iya Di lab school Tapi di rumah di Bandung Ini emang gak ada Kejadian apa-apa ya Gak ada sih Soalnya juga Baru pindah kan ke Bandung Jadi gak banyak kejadian di sini Oke Sebanyak kan di sana sih Di sana ya Di Bali sana Wow kering banget Oke Berarti kamu baru setahunan di sini Iya Si rumah kontrakan itu sekarang Udah di sini orang lain? Udah 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 Sebelum pindah Ada kejadian-kejadian gak sih? Sebelum pindah gimana? Biasanya kan kalau Mau pindah nih mau dikosongin Itu sering ada perpisahan nih sama Makhluk-makhluk yang Atau makhluk-makhluknya Kayak ngasih Tanda Karena waktu itu Aku dulu pas mau pindah rumah Tiba-tiba Tiba-tiba di atas Atap rumah Lari-lari Gitu kayak Oke Saya pamit ya Pindah ya Oke Jangan ikut di sini aja Itu ada perpisahan-perpisahan gitu-gitu gak? Atau gak ada? Biasa aja Saking seringnya kayak udah gak aneh lagi mungkin ya Jadi sama aja Saking seringnya? Sering Jadi ada kan kaca ventilasi gitu Dari kamar keluar Itu kayak kebanting banget Gitu Aku lagi siap-siap Terus aku langsung kaget kan Aku teriak Ibu-ibu lagi nge-nutupin jendela ya Terus ibu aku mungkin biar aku nyenggak takut Iya deh Oh Pas jujurnya itu pas udah pindah dari rumah itu Pas kita sharing-sharing gitu Ih pernah kejadian ini-ini Akhirnya ibu aku cerita Pas kamu waktu siap-siap ke sekolah Katanya Yang suara jendela itu Itu juga sebenarnya bukan ibu Wow Menarik sekali Wah Orang mungkin mikir kayak Bali Satu kota Yang Atau satu pulau yang menyenangkan ya Banyak yang berwisata kesitu Ternyata Sisi mistisnya pun ada Banyak juga Termasuk Teman aku juga Yang di Bali nih Dia pindah tinggal Terus dia kayak nyari-nyari kosan Adalah disitu Kosan Ini baru-baru kemarin-kemarin Dapet kosan harganya 450 ribu Satu bulan Dan itu tuh murah banget kalo di Bali 450 ribu Di kamar kosannya ada AC-nya Ini tuh murah pisan gitu ya Kata orang-orang Bali Serius loh Ada kosan 450 ribu AC gitu Standarnya tuh kayak sejuta gitu kan Sebulannya Ini 450 ribu Akhirnya temen gue ini Ambil Si apa Kosan ini Dan kosannya cuma ada tiga kamar Di rumah itu Dan Gak ada yang ngisi Cuma dia doang sendiri Dia cuma kuat tiga hari doang Abis gitu Kayak udah lah pindah Karena setiap malem itu dia denger suara nangis Dari kamar sebelah Perempuan Setiap malem Setiap malem Mau tidur denger Wah pengennya dia gak kuat Aduh Gak kuat ya nangis ya Diketokin lah dari pinggir Tapi gak ada sesiapa gitu Pantesan tuh kosan harganya murah Ini hati-hati ya Buat insan muda yang nyari kosan Terus tergiru dengan harga murah ya Biasanya ada sesuatunya disitu Ada sesuatunya Si Ada juga Temen juga Dia dapet satu kontrakan juga Dia tinggal di Jawa Kalau gak salah Dia dapet satu kontrakan Dan murah banget Sebulannya itu Kalau gak salah rumah nih ya bentuknya Sebulannya itu cuma 4 jutaan Iya kalau gak salah Dan itu rumahnya lumayan besar gitu Dan itu terhitungnya murah gitu Wah murah banget nih cuma 4 juta sebulan dan besar rumahnya Terus orang-orang kayak Apa ya Nanyain kan Lu ngontrak dimana? Di rumah itu Ternyata Wah serius lu ngontrak disitu? Kenapa emang? Itu kan rumah bekas pembunuhan Katanya gitu Waduh Dan ternyata benar selama dia tinggal disitu Banyak kejadian-kejadian yang Terjadi gangguan-gangguan Nah ini gak tau juga nih Mungkin di rumah kontrakan kamu di bari itu Dulunya tuh kayak gimana Iya Karena kalau banyak banget sampai kejadian-kejadian gitu Biasanya Rumahnya itu nyimpan Sesuatu lah dari masa lalu yang masih tertinggal disitu Iya Tapi tau gak akhirnya dulunya kontrakannya apa? Sampai sekarang gak tau? Atau pernah tanya? Apa sih? Apa sih? Ada kejadian juga Dari tetangga Sama itu seatap gitu Ceritain pas di kamar Dia tuh lagi tidur Di daerah apa sih namanya Kayak dapur gitu Pas liat Kayak gak tau Gak tau bener gak tau gak ya Dia ceritain Kayak ada sosok gantung diri Hmm Dia si Tetangga ini Melihat Sebuah kejadian Ada gantung diri Gantung diri Di rumah itu Perempuan Oke Wow sepertinya cukup menjelaskan Kenapa rumah itu Spooky ya Oke Terima kasih banyak Sarah Udah berbagi pengalaman seremnya di Nightmare Site Testi Mystery Untuk kamu yang ingin Share pengalaman seremnya Pengen diundang disini Ya Boleh langsung kirimin Profile kamu ke email kita di NMS at Ardenradio.com Jangan lupa subscribe YouTube channel Ardenradio Buat tau Video-video lanjut Dan Semoga jadi orang pertama yang Nonton video-video Dan konten-konten seram Di Ardenradio Yang pastinya Nightmare Site Testi Mystery Bakal balik lagi Sampai ketemu lagi minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ingat Jangan pernah nonton Nightmare Site Testi Mystery ini Sendirian